Intro Asuransi merupakan salah satu hal yang harus dimiliki seseorang. Tapi, ragam produk asuransi terkadang membingungkan seseorang yang baru aja pengen punya. Prem yang ditawarkan juga beragam, semua tergantung pada jenis dan seberapa besar tanggungan yang akan dibayarkan. Tapi tenang aja, sekarang aku mau kasih penjelasan singkat mengenai jenis-jenis produk asuransi yang ada di dunia. Kalau kamu bingung milih mana asuransi yang cocok buat kamu, kamu wajib baca buku ini yang bakalan mandu kamu buat menentukan tujuan keuangan kamu dan bantu kamu menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan kamu. Langsung aja cek di tombol i atau cek linknya di description box ya. Oke deh, tanpa latihan panjang lebar, ini dia jenis-jenis produk asuransi. Yang pertama, Home Insurance atau Asuransi Perlindungan Rumah. Asuransi Perlindungan Rumah adalah asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian yang terjadi pada properti kamu. Gak cuman bangunan, tapi juga mengasuransikan isi rumah. Beberapa resiko yang ditanggung adalah kebakaran, asap dan atau ledakan, petir, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan lainnya. Yang kedua, Health Insurance atau Asuransi Kesehatan. Asuransi ini adalah asuransi yang paling umum. Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan. Jaminan yang diberikan bisa berupa penggantian biaya rumah sakit sampai biaya perawatan dan pengobatan. Pada umumnya, ganti rugi ini memiliki batas maksimum yang dicantumkan pada polis asuransi pada saat diadakannya perjanjian. Selain ganti rugi, ada beberapa asuransi kesehatan yang memberikan penggantian kehilangan pendapatan dikarenakan tertanggung gak bisa bekerja akibat dirawat. Yang ketiga, Life Insurance atau Asuransi Jiwa. Tentu aja, kamu telah memahami pentingnya dan manfaatnya dari adanya asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan jaminan atas resiko yang terjadi pada saat tertanggung meninggal dunia atau cacat tetap atau permanen. Jaminan yang diberikan berupa santunan kepada ahli waris sesuai dengan jumlah pertanggungan yang dijanjikan pada polis asuransi. Asuransi jiwa dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa duik guna, dan juga asuransi jiwa berbasis investasi. Yang keempat, Protection and Indemnity Insurance atau Asuransi Proteksi dan Ganti Ruhi. Asuransi ini juga merupakan asuransi kelautan dan merupakan asuransi tambahan dari asuransi rangka dan mesin kapal. Asuransi proteksi dan ganti rugi akan memberikan perlindungan terhadap tuntutan hukum atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Kerugian ini dapat berupa kerusakan kapal, properti, atau cedera badan pihak ketiga, dan juga mencakup jaminan Pollution Liability, Crew Liability, dan Work Removal. Asuransi ini akan memberikan perlindungan apabila kerugian terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak pemilik atau awak kapal. Yang kelima, Travel Insurance atau Asuransi Penjalanan. Asuransi ini pasti udah gak asing lagi ya. Asuransi ini memberikan jaminan atas resiko yang terjadi pada saat tertanggung melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional. Resiko yang mungkin terjadi mencangkup ketidaknyamanan pada saat perjalanan, seperti keterlambatan, penundaan dan pembatalan perjalanan, ataupun kehilangan dan keterlambatan bagasi. Lalu mencangkup juga kesehatan, seperti kecelakaan diri atau sakit. Dan juga mencangkup kriminalitas, seperti pencurian atau kehilangan dokumen. Resiko tersebut disesuaikan kembali dengan cakupan perlindungan di dalam polis. Asuransi perjalanan dihadirkan dengan pilihan periode yang beragam, ada yang perkali, ada yang berjangka pendek, ada juga yang tahunan. Banyak banget jenis dan produk asuransi yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Makanya, biar bisa memaksimalkan perlindungan yang kamu dapatkan, sesuaikan produk asuransi dengan kebutuhan kamu ya. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax